Ya, balik lagi di Supermota Channel Ini sekarang gue mau bikin tutorial Tutorial nyetel rem buat yang 2 kali per ya Rem tangan buat 2 kali per Karena kemarin banyak banget yang request Buat bang bikinin tutorial Secara penyetelan rem 2 kali per Nah, gue sekarang mau bikin tutorialnya Ikutin terus ya Intro Sampai jumpa Ini yang gue maksud tadi 2 kali per tuh ini Jadi si rem tangan Rem tangan yang di atas Ini gue bikin 2 kali per 1, 2, dan Gimana cara nyetelnya Kita langsung ya Nah, jadi si nyetelnya tuh Kita lihat Yang dari atas tuh selang rem panjangnya Ini kan pertama ke 1 kali per ini dulu Terus kita jumper ke kali per kedua Nah, kita nyetel pertama tuh dari sini Dari Kali per yang kedua Terus kita buka dulu si Ini nepel angin ya Ini nepel angin ya Kita buka Terus Kalian buka juga ininya apa tutupnya Terus kalian buka juga tutup ini Nah, kalau kalian udah buka Sekarang kita buka nepel angin ini Ini nepel angin ini dibuka Nah, kalau udah dibuka gini Kita dimain aja dulu Biar si olinya Ngisi dulu ke selang-selangnya Terus ngisi disini Nah, jangan sampai si oli yang di atas ini kosong Jadi, kita terus isi Penuh Pastikan nanti turun sendiri ke bawah Nah, dan diutamakan Untuk Oksisrim pengereman Kita gunain Dot 4 ya Dot 4 Merk bebas sih Mau press tune Terus Merk-merk yang lain juga gak apa-apa Utama ini pake dot 4 Dan lebih bagus tuh pake dot 5 ya Motul Tapi harganya lumayan sih Di atas 150 ribu Satu gini Sekarang kita tinggal nunggu Si minyak remnya keluar dari sini Nanti Si anginnya tuh keluar sendiri Ada gelembung-gelembung Nah Tandanya Si Rem Udah Apa sih Olinya udah ngisi semua Si gelembungnya Abis Jadi begitu keluar itu oli semua Gak ada anginnya Ini belum ada keluar Olinya belum turun ke bawah Tapi si Oli dari atasnya udah ngurangin Barusan kan baru gue isi Tuh udah Udah Saat Nah kita isi lagi Pengen dong Ini gue baru isi barusan Kita lihat berapa detik Kemudian pasti itu Di atasnya pasti abis lagi Nah ini tuh kan Ini udah keluar kan Yang di atas udah turun Kita kasih bawahnya ya Ya kita Tempatin Wadahin Biar olinya gak kemana-mana Nanti bakal kelihatan Ada gelembung-gelembung Nah kalau kalian udah ngerasa Anginnya udah gak ada Yang keluarnya Yang keluar dari sininya oli semua Kita bisa Mulai kocok Jadi finishing tetap dikocok ya Kocok buak angin Jadi Pas begitu ngocok Ini Si Handle atas Kita tarik sampai mentok Kalau gak ada temen ya Bisa pakai ripet Atau di tali pakai apa aja Disini Terus kita tinggal Buka Buka nepel angin Dari bawah sini Kan ini udah ditutup nih Kompa di atas Nah udah ditahan Kita tinggal buang angin Nah usahakan Kalau buang angin tuh Jangan nempel Di piringan Karena kan kalau nempel Di piringan Posisi nepel angin ini Gak selalu di atas Kayak gini Ada yang di bawah sini Lebih baik Utamakan di luar Piringan yang nempel Di pelek Kita cari piringan bekas Kita tahan Tengahnya Sekarang tinggal Kita buka Anginnya ya Dari buka Kita tutup lagi Kita coba lagi di kompa Kalau misalkan Kalian ngopanya udah lama Tetap gak ada Berarti itu masih ada anginnya Kita ulangin lagi Bukan nepel anginnya Biar olinya turun lagi Nah ini udah mulai keras Soalnya ini kan selang remnya Selang rem lama Dulu pernah dipakai Dan kalau pakai selang rem Baru itu pasti Nyetelannya lama banget Buang angin dari sini Ini udah mulai padat Oh iya dan Kalau kita mau pakai Dua kali per kayak gini Minimal sih Mas rem atasnya itu Harus kita coba ya Kalau pakai yang kotak-kotak Itu pasti dalam banget Gak bisa padat Dan ini pun gak akan padat sih Jadinya agak-agak dalam Tapi pakem Sudah mulai padat Ini liat dulu Nah kalau misalkan Masih agak dalam Kita bisa buang dari sini Kalau enggak dari sini juga Kan kalau dari sini Tadi udah Kita buang dari bawah ya Ini udah nge-rem ini Ini tipennya bakalan kayak gini Kayak Kayak gak ada remnya Padahal ini nge-rem Nah sekarang ini udah Udah padat banget Nah tuh Ini udah padat banget Jadi simpel sih Kalau Nyetel-nyetel rem itu Caranya kayak tadi Barusan Udah Paling cukup segitu ya Tutorial Nyetel kali per 2 2 kali per Buat rem tangan Semoga videonya Bermanfaat Buat kalian yang nonton Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Oke See you next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax